Seseorang dikatakan pecandu gadget ketika menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain gadget. Kondisi ini disebut juga dengan nomophobia, nomobile phobia, yaitu ketakutan untuk beraktivitas hari-hari tanpa gadget, beberapa tanda kecanduan gadget. Pertama, bermain gadget di setiap waktu luang. Ketika sedang memiliki waktu luang, sekalipun hanya sebentar, orang yang kecanduan lebih memilih untuk bermain gadget, tidak terkecuali di waktu-waktu tertentu, seperti sedang mengantri, menunggu makanan, atau berada dalam perjalanan. Yang kedua, merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget. Seseorang yang kecanduan terhadap gadget cenderung bersikap agresif. Dalam hal ini mereka akan merasa gelisah jika tidak ada gadget dalam genggamannya. Bahkan, pada beberapa kasus mereka bisa merasa marah ketika gadget terlepas dari genggamannya. Ketiga, tidak ingin melakukan aktivitas lain. Misalnya, membersihkan rumah. Keempat, lebih sering berada di rumah. Seseorang yang lebih banyak menghabiskan waktunya menyediri di rumah atau di kamar untuk bermain gadget bisa menjadi tanda-tanda awal kecanduan gadget. Kelima, sulit tidur di malam hari. Perlu diketahui bahwa paparan blue light dari gadget dapat pengaruhi durasi dan kualitas tidur. Ketika seseorang kecanduan gadget, mereka cenderung kesulitan untuk tidur. Bahkan mengalami insomnia. Karena terbiasa bermain gadget sebelum tidur. Yang keenam, sulit berkonsentrasi di sekolah atau di tempat kerja. Jika sudah berlangsung cukup lama, kecanduan gadget bisa mempengaruhi konsentrasi seseorang di sekolah maupun di tempat kerja.